Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Apa yang terjadi-jadi, masih kita nantikan ada sinyal juga dari asisten Wall Street 2. Kita nantikan keputusan apakah yang bakal diberikan oleh pengadilan pangan Bapak Mulyana. Dan kartu kuning nampaknya menjadi salah satu pemandangan fenomenal. Di mana penjaga gawang dani yang keluar dari syarat beruntung-tukung nampaknya penjaga gawang dani. Tendangan bebas kembali, akankah kembali cidan, melahirkan kejutan kembali. Yang jelas ada sosok Ripan juga yang sudah bersiap-siap di depan si kulit bundar. Ripan membentur nampaknya pengadilan hidup. Di mana satu tendangan kidal yang coba diseluruhkan Ripan. Sementara ada alat dibas kembali dengan satu, dua, tiga, Ripan. Juga nampaknya sedikit terlambat, datang kembali Ripan. Begitu pokoknya Ripan jelas di atas 85% tendangan dari sektor kidan. Satu tengah lagi, oh Tuhan indah setelah itu. Bapak pertama tentunya kesebelasan banyu biru yang masih berupaya guna memperkecil teruntukkan. Namun tekanan justru banyak dilakukan anak-anak dari Gamas Bebe. Dan nih, soborkan pada siapakah disana deden yang coba beralih ke sektor sebelah kanan. Dan masih terjadi perabutan bola tayek, tayek, tayek. Dan kembali ada tayek, coba hendikan. Masih kita tunggu oh handball. Melebar pada Aldibas. Pemain yang begitu luar biasa. Naik turun ke belakang. Benar-benar liar. Pergerakan yang ditunjukkan oleh Aldibas. Guna membantu perserangan ataupun pertahanan. Masih kita nantikan. Datang dari second line. Nampak disana ada dan oh Tuhan Rikunikidal. Melebar ke sektor sebelah kanan. Dua, tiga pemain. Dan lagi-lagi dua pemain yang langsung menghadang. Baik Rony ataupun Arief Rahman. Rony, nampaknya kembali sudah bersiap-siap dengan satu. Tendal. Oh Rony. Satu partai tentunya besok sore. Begitu luar biasa datang FC Pesat menghadapi kesebelasan. Yang jaga pura. Sementara satu persiapan. Nampaknya Coach Evan masih dilanjutkan terlebih dan satu. Heading bola clearance. Masih coba dihentikan. Ada Aldibas. Sementara ada Tayek. Oh lemah. Satu upan. Yang coba disodorkan Tayek. Sementara kembali satu. Dan orang-orangnya on set. Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak. Akhirnya kembali. Yang coba disodorkan Tayek. Sementara kembali satu. Akhirnya kembali menggandakan keunggulan menjadi 3-0. Pergantian pemain dari kesebelasan gamas FC. Randy, nomor punggul 6 keluar digantikan Atamuri. Randy, nomor punggulnya kembali dimainkan oleh kesebelasan ataupun oleh Good Hedge. Mas Irfan. Satu tekanan yang jalan oleh Tuhan. Dimana Arief Rahman yang nampaknya coba dengan satu kecepatannya juga. Masih menemukan kebuntuan. Hingga memasuki waktu normal di babak pertama. Tuh, ketiga. Nampaknya dilesakan oleh sosok Jidan. Datang kembali maup. Soborkan para Irfan. Disana ada Bang Ocid yang cukup siap. Sementara Beken. Dorong jauh ke sektor depan. Beken. Jagal. Nampaknya Umban yang coba disodorkan Beken. Jelas disana ada nombor 088. Ada Adam Aidan. Irfan. Bang Ocid. Irfan. Bang Ocid. Irfan. Bang Ocid. Dan Tuhan. Terjadi perambutan meladar. Bang Ocid. Nampaknya rasa Bang Ocid terdatang. Dan suatu benang keras. Freddy. Yang juga nampaknya masih sedikit penasaran. Sementara Jidan. Masih kita nantikan dan fall. Jelas terjadi Jidan. Mengangkat Ronnie Kidal. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun Ronnie Kidal. Yang tadi sempat mendapatkan benturan. Dengan Jidan. Diawisya kembali di penghujung babak pertama. 3-0. Hingga saat ini masih onggul kesebelasan Gamas Bebe. Atas kesebelasan Banyu Biru. Sindi. Arjawi Namun. Satu upaya kembali. Nampaknya melalui kaki Freddy. Yang kali ini coba jauh turun ke belakang. Dan bersamaan dengan itu pula berakhir sudah. Sampai jumpa.